Hai iya Selamat datang kembali di channel YouTube dan sana Wow market kita kalau sekarang di dumps lagi guys ini kita sedang Wow B yes yes market juga ada di empat satu empat satu dollar 41.000 dollar kalau untuk Bitcoin nya seperti biasa kalau Bitcoin turun maka Alcoin juga ikut turun tetapi ini ada kuen-kuen pepercaya yang naik ya mana sentralen dan Sun saat ini di 71.000 walaupun ya ini masih tidak naik seperti all-time high-nya kita lihat di kuen market cup-nya ya Cardano XRP runtop Polkadot runtopnya tuh dogecoin 2000 Siba ini ya belum bisa mencapai satu rupiah crypto.com yang digadang-gadang pesaing Binance juga rontok ke enam juta lalu Tron desentral mana naik sunbok wah sunbok lumayan naik kemudian kita lihat wabitoren ya saat ini hariannya cuma di 38 rupiahnya pernah naik ke 204 ya tertingginya namun Bitorren ini atau BTT ini ya masih di harga 38 rupiah ya kemudian ya ini jaringannya masih menggunakan Binance Merchant dan Tron 10 ya belum belum ke Tron Tron 20 ya karena berdasarkan kemarin ya BTT ini ada split gitu ya split atau apa itu namanya ya saya lupa jadi untuk kalian yang pegang BTT ya harap bersabar dulu nah kita melihat apalagi nih ya Oh guys sunbok ya seperti biasa kalau desentral mana naik sunbok juga naik nah ini hampir sama kenaikannya ya hampir sama dengan desentral yang mana ya kalau kalian lihat ini dia naik ke 77 namun turun lagi nah saat ini harganya di Rp70.000 guys dia ada dorongan ke bawah kemudian dari bawah ada dorongan ke atas juga kalau kita lihat dari 24 jamnya dan ini ya ini ya kita lihat di indodax di indodax Oke kita lihat indodax ya kenaikannya hanya 0 koma bahkan ini cenderung ya cenderung apa ya cenderung turun lagi ya kena aksi jualnya ini banyak nih sunbok ini ya jadi mungkin ya kebanyakan sudah take profit dan kalaupun masih ada yang sangkut ya pasti sangkutnya itu yang beli di pucuk itu sunbok ini ya karena kita lihat mana dan sabok ini sunbok ini selalu datang berbarangan selalu naik bersamaan dan ya seperti biasa turun bersamaan gitu ya kuantum bir USDT ya Oke ya ini kita sudah menghadapi market beris ya jadi harap bersabar untuk kalian yang berada di spot market jil juga yang kemarin sempat memiliki perspek bagus turun dan Siba ini seperti biasa ada di 0,002921 BTC di 604 apakah masih bisa turun ya kemungkinan masih bisa turun gitu ya jadi kita jangan dulu serok kalau menurut saya karena ini market kita belum tahu arahnya kemana ya si bapaknya Bitcoin juga sedang ya sedang turun dan ini kemungkinan kita akan sideways dulu ini ya setelah sideways mungkin dia akan melanjutkan trennya baik bulis maupun beris tunggu saja gitu ya karena ya pos-pos Bitcoin ini belum pada turun ya kalau di order booknya untuk di indodax sendiri pos-posnya belum pada turun ya baru transaksi transaksi ikan ya bukan ikan teri juga ya ini sudah banyak juga yang masuk tiga meliar wah ini kita belum tahu markernya kemana nah kemungkinan ini BTC sideways dulu sebelum dia melanjutkan trennya bulis atau sideways jadi wait and see BTC longshore alcoin juga longshore jadi harap bersabar buat kalian yang trading di spot market ya kacali kalau kalian investasi kalau untuk invest jangka panjang ya ya santai jangan lihat chat ya nanti kalian pusing sendiri itu saja yang dapat saya sampaikan see you next video jangan lupa subscribe comment like selamat menikmati